KABAR DARI SEDULUR Sebuah kabar, sebuah tegur sapa, sebuah penyadaran dari seorang budayawan, PRIGS. Sedulur-sedulur saya, kita ketemu lagi di kabar dari sedulur, masih edisi membedah tembang mocopat. Pertama adalah Mas Kumambang, kedua adalah Mijil, lalu kita sudah sampai kepada Sinom, ini kepada Kinanti. Jadi, ada teman yang memberi saran bagus sekali dan itu mencoba saya turuti di episode ini, agar bahasan-bahasan tembangnya juga disertakan, lirik dari tembangnya disertakan. Saya bukan ahli tembang-tembang itu, tetapi sejauh mungkin agar informasi yang sampai kepada sahabat-sahabat saya ini lebih komprehensif, nanti saya akan coba untuk memenuhi permintaan itu. Mas Kumambang itu, mas Kumambang itu periode rahim ketika janin masih ada di dalam rahim. Mijil itu kelahiran, Sinom itu ketika jabang bayi sudah lahir dan butuh kita rawat. Lalu yang keempat ini adalah Kinanti, ketika seorang anak berangkat dewasa dan membutuhkan bimbingan-bimbingan. Kanti, Kanti itu penyertaan, pengikutan, pembimbingan. Jadi, Kinanti itu adalah anak yang terbimbing, yang terikutkan kepada program-program kebaikan, yang terselenggarakan, ikut kita selenggarakan menuju trafik-trafik berkebudayaan agar hidup lebih beradab dan berbudaya. Lirik Kinanti itu begini, ya. Saya mencoba untuk menghafal sekuat saya bisa, tetapi tidak serta-merta mudah karena ingatan. Kinanti, ya. Pertama adalah Pertama adalah Olahlah kalbu Anda, olahlah hati Anda, agar merengsas mito amrih lantip. Terus, masa di? Ojo pijer mangan nindro Lalu lagi Kaprawiran dan KST Ya Ojo pijer mangan nindro Ojo pijer mangan nindro Jangan Me berhalakan Makan dan tidur Kaprawiran dan KST Kaprawiran dan KST Kepahlawanan Sikap-sikap luhur itu harus menjadi kredo Menjadi sebuah kesepakatan di dalam diri Jangan bersikap di luar sikap-sikap kepahlawanan dan keluhuran Terus, masa di? Besunen Sariro niro Di Jawa itu ada dikenal Frasa mesu putih Mesu itu berlatih Berlatih dalam skala intensitas yang Sangat intensif gitu ya Jadi Mendekati sebuah tapa berata Besunen Sariro niro Sariro itu tubuh Niro itu Anda Latihlah dirimu Terakhir adalah Sudanan Daharlan Guling Kembali Ini pada Paid yang Ketiga tadi Itu diulang Di paid yang terakhir Secara substansi Betapa makan dan tidur itu Adalah ancaman Bagi pihak-pihak yang sedang berlatih Maka itulah munculnya obesitas Munculnya kemalasan Munculnya Kenyang Itu sahabat tidur Maka Orang kalau sudah terlalu kenyang Pasti terlalu banyak tidur Oversleeping Karena overeating Jadi Kinandi ini Menjelaskan kepada kita Tentang periode-periode itu Yang lagunya Tadi itu Ya Walaupun Tembang saya ini Adalah tembang-tembang yang agak belepotan Tapi kira-kira begitu Apodokulangening kalbu Mering sasmito amrih lantip Sudanen daharlan Apa maksudnya bener Ocobi jermangan nindro Kaprawiran Den KST Besunen Sarironiro Sudanen Daharlan Kuling Ya Akhirnya nembang juga Aku ini Itu Kinandi Etapa keempat Di dalam Struktur Mocopat Sebagai lambang Tahapan kehidupan kita Semoga Bermanfaat Ya Di episode besok Kita Kalau sudah Kinanti Kita akan Menginjak Periode Asmorondono Atau Asmara Dahana Ketika asmara Sudah Campur tangan Menjadi Urusan Seseorang Yang kemarin Kita Kanti Itu Kita bimbing Itu Mereka meningkat Kemasar maja Yang harus Persinggungan Kepada Asmara Dahana Itulah kabar Dari setulur edisi Kali ini Kita ketemu lagi Di kabar Dari setulur edisi Berikutnya Demikian Kabar dari sedulur Bersama Budayawan Periges Semoga Semakin Menguatkan Silaturahmi kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih